Intro Terima kasih anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung dengan teman-teman mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana Bali Ada Patma dan juga Dimas Tio, silahkan Om Swastiastu Silahkan siapa dulu? Halo Swastiastu, malam Pak Silahkan Patma silahkan Baik, terima kasih Mak, saya pertama memiliki untuk bertanya dan mungkin sebelumnya terima kasih pas undangannya bagi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana Di sini yang pertama saya ingin berterima kasih pas undangan dan juga ingin sedikit menarik ya bahwasannya hari ini melihat percaya-percaya itu mengutamakan kepentingan golongan atau partnya sendiri dan elitis daripada kepentingan rakyat karena yang saya lihat sekarang adalah mereka juga melihat dari ternyata Ibu Mega waktu ini pada saat Bung Karno tersebut adalah saya melihat hal yang lucu seperti itu ketika beliau-beliau ini semuanya adalah orang yang sudah cukup dewasa namun masih selain sindilah terlihat politik seperti itu ketika memang pada akhirnya mereka semua ini sebagai seorang negarawan tetapi bagaimana fokus memikirkan dengan rakyat daripada mereka sendiri karena mereka juga sekarang persen kita yang ketujuh beliau pun merasa sebagai seorang kingmaker seperti yang tadi yang dibahas mengenai beliau memanggil, menghadap dan juga hal-hal lucu lainnya gitu dan memang pada akhirnya orang yang sudah menempat hari ini pun cukup melawak gitu karena mereka harusnya memikirkan bagaimana mereka harus dendim, memikirkan bagaimana menghasilkan waktu yang jelas kepada masyarakat tapi malah memilih untuk fokus menahankan kekuasaan partainya dan ingin saya ingin bertanya sebenarnya kepada suruh elektronis yang ada sekarang yaitu seperti apa dan mana yang lebih penting berkeliling satu kabinet ataupun keberikan rakyat daripada jumlah kursi yang diterima dalam kabinet nanti karena kita ngomongin koalisi, ngomongin juga bagi-bagi jabatan kan mak? jadi itu ingin saya tanyakan perangkat menarik sekali soal bagi-bagi jabatan, pembentukan koalisi itu biasanya bagi-bagi jabatan ini menarik sekali nih Pak Pak Mas, silakan di Bastio ya izin menyambung dari rekan saya pertama saya ingin juga mengkritik ya partai-partai yang ada sekarang karena memang sejak kebijakan politik de-ideologi zaman Soeharto sampai hari ini partai-partai ini tidak memiliki perbedaan yang serius perihal ideologi atau arah kebijakan yang mau dibawa gitu karena memang di era pre-multipartai hari ini koalisinya itu cenderung pragmatis gitu ditentukan berdasarkan lag and dislike-nya elit partai bukan berdasarkan ikatan ide-ide besar gitu kemudian yang kedua Mbak anak muda hari ini gen Z angkatan saya ini perlu ekosistem atau suasana kontestasi politik yang sehat yang dibangun atas dasar adu-gagasan, adu-program pro atau kontra terhadap IKN pro atau kontra terhadap energi terbarukan pro atau kontra terhadap anti-korupsi dan lain sebagainya bukan narasi kebencian personal seperti yang bagi saya disampaikan oleh seorang budayawan pada acara yang cukup besar acaranya PDIP kemarin gitu karena bagi saya ada diksi-diksi yang menurut saya itu nuansanya itu lebih kepada kebencian personal nah ini yang tidak kita inginkan Mbak kita ingin politisi senior ini menjadi teladan bagi masyarakat pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada masing-masing parpol khususnya Bapak-Bapak yang menjadi narasumber polarisasi yang berbasis politik identitas politik kebencian personal apakah akan tetap ada di tahun 2024? kenapa tidak diarahkan kepada polarisasi yang berdasarkan adu gagasan kebijakan dan program gitu apakah justru politik identitas, politik kebencian ini menjadi strategi politik pemenangan parpol gitu menarik sekali, kritis sekali teman-teman dari BEM Universitas Udayana terima kasih Kang Bima karena waktu kita tidak banyak tadi pembentukan koalisi mayoritas adalah berdasarkan pragmatisme bagi-bagi kepentingan, bagi-bagi jabatan, silakan saya kira selalu ada panggung depan dan panggung belakang selalu ada negosiasi, lobby, pertemuan tertutup berbagi posisi, selalu ada tetapi kan ruang yang ada juga harus diciptakan untuk gagasan, kontestasi terkait dengan visi dan sebagainya jadi disampaikan teman-teman mahasiswa itu betul tetapi jangan juga alergi terhadap sindiran, satir dan lain-lain itu bagian dari kontestasi, kita nikmati itu di negara maju sekalipun saya kira pidato-pidato itu penuh dengan saling sindir jok terselubung, manuver-manuver yang cerdas dan sebagainya itu bagian dari kontestasi politik modern dan teman-teman mahasiswa tidak boleh alergi juga terhadap improvisasi seperti itu yang penting adalah keseimbangan tadi bagaimana kita bisa melihat mana panggung depan, panggung belakang gagasan, lobby dan lain sebagainya oke, Bang Fadli, mereka berharap pemilih agenzi ini pemilih pemula yang nanti pertama kali akan nyoblos di 2024 mereka berharap tidak terjadi polarisasi lagi seperti pemilu 2019, bagaimana? itu lah yang dilakukan oleh Pak Prabowo ya jadi Pak Prabowo ini adalah sosok negarawan beliau tidak mau menjadi yang memecah belah atau membuat satu polarisasi dan menjadi satu figur yang bagi kami di Gerindra karena Gerindra ini wadah perjuangan rakyat gitu ya tentu suara-suara mahasiswa menjadi sangat penting dan kita harus memang tetap kritis ya dalam rangka untuk generasi yang akan datang terutama karena generasi ini kan tentu cepat akan lambat atau lambat itu pasti akan berganti itu satu keniscayaan dan saya kira suara-suara dari generasi Z ini gen Z ini sangat penting untuk kita dengarkan dan menjadi refleksi dan otokritik bagi kita semua termasuk bagi partai berikutnya tidak akan ada lagi politik identitas pembelahan polarisasi di pemilu 2024 ya pokoknya kita mengedepankan semangat demokrasi dengan persatuan, persaudaraan dan itu yang saya kira sangat penting oke, Bang Maman soal tadi pembentukan koalisi terkesan pragmatis, suara elit berbagi kepentingan, berbagi jabatan Alhamdulillah saya senang sekali tadi disampaikan oleh adik-adik saya artinya saya masih melihat idealisme teman-teman mahasiswa masih sama dengan kami yang di Golkar kalau kami ini kan kaum karya-kekaryaan kaum karya-kekaryaan itu kita bicara tentang program kita bicara ide, bicara tentang konsep dan bicara bagaimana mengeksekusi semua itu nah dari awal tadi pembicaraan kita hampir kurang lebih sejam setengah ini saya sudah membuka bahwa kita punya harapan ke depan bahwa ada satu poros, ada satu kelompok yang memang jauh lebih mengedepankan perdebatan-perdebatan yang kontekstual yang mengedepankan kompetensi dibanding hanya sekedar perdebatan-perdebatan gimmick jadi makasih banyak kita hatinya sama dan sekarang namun memang kita paham sekali bahwa etalase politik di Indonesia ini tidak bisa 100% saja menerima perdebatan-perdebatan yang masih belum bisa menerima perdebatan-perdebatan yang tadi sifatnya kontekstual perdebatan kompetensi namun kita harus konsisten terus mendorong narasi karya ini kepada semua publik mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah tawaran yang cukup solutif cukup konstruktif dan cukup menjadi sebuah langkah solusi buat kebaikan jadi gue akan menggagas poros itu tadi ya, poros sendiri ya benar silahkan aja malu-malu gini kalau mau bikin poros nih gimana Pak Jarot singkat saja ini soal tadi komitmen di pemilu 2024 tidak akan ada polarisasi, kemudian politik identitas, tidak akan terjadi pengalaman pilih perjuangan selama pemilu yang berjalan ini itu kita sangat anti ya, serta politik identitas kita selalu membangun toleransi kita selalu merajut perbedaan kita selalu mendahulukan persatuan kita selalu menjunjung tinggi bineka tunggal ika itu garis politik di pilih perjuangan sehingga di pilih perjuangan itu tidak boleh ada orang yang rasis tidak boleh ada orang yang intoleran ya tapi dibangunlah semangat gotong royong, musyawarah mufakat itulah garis politik kita jadi komitmennya nanti di pemilu 2024 tidak akan ada lagi ya pasti, pengalaman menunjukkan seperti itu pilih perjuangan tidak akan pernah menggunakan politik-politik identitas karena kita sudah final, kita sudah punya ideologi yang final yaitu Pancasila dan Pancasila itu semuanya ya isinya, intinya itu menolak intoleransi dan politik-politik itu komitmennya PDI perjuangan di pemilu 2024 nanti waktu yang akan menjawab Mas Toto, singkat saja terakhir menurut analisa Anda nanti kira-kira ada berapa poros di pemilu 2024? Saya pikir tidak penting mau dua atau tiga atau empat yang penting apakah kita melalui perdebatan dan dialektika yang tadi bicara mengenai kompetensi dan itu akan ditentukan juga bukan oleh bisik-bisiknya elit ya teman-teman adik-adik mahasiswa jangan takut dengan demokrasi yang berisik demokrasi yang berisik berarti menempatkan aktornya sedang ada di panggung depan semua Anda bisa menilai, kalau demokrasi yang diam-diam saja berarti di panggung belakang sedang berbisik-bisik transaksi di situ biasanya terjadi kalau misalnya tadi dikatakan ada serangan personal tidak, kita butuh saling membuka kartu tadi konteks track record, gagasan yang buruk atau yang baik misalnya Pak Prabowo dikaitkan dengan menculik buktikan bahwa Pak Prabowo tidak pernah menculik Pak Jokowi pernah diserang puisi dengan orang isopopo tim ses Pak Jokowi buktikan bahwa dia isopopo gitu tidak seperti yang dikritik oleh Bang Fadli misalnya itu yang menurut saya harus tetap ada dan terakhir adalah jangan kita masuk dalam perdebatan misalnya mencari next Jokowi atau anti Jokowi tidak, kita sekarang menjadi seorang leader yang memang akan bisa menyelesaikan masalah 5 tahun ke depan oke, setelah ini kita akan saksikan sentilan-sentilan dari teman-teman komisi suara anak muda kira-kira bagaimana mereka melihat panggung depan dan panggung politik belakang kita harus jadah, jangan kemana-mana atau bersama kami di Political Show selamat menikmati terima kasih